Halo guys kembali lagi di channel HP Bae Oke langsung aja di video kali ini aku mau bikin video simple aja Untuk ngomongin suka duka pake Infinix Smart 7 Ya aku sudah pake hape ini selama 1 mingguan Bener-bener aku pake sebagai hape utama gitu Soalnya kan aku gak punya daily driver guys Jadi pakenya itu hape konten dan itu gonta ganti Dan betternya sedikit info harganya ini 1 juta kecil ya 1 juta kecil 1 juta ini 99 ribu yang aku beli kemarin Kalian bisa juga tonton video unboxingnya Ya siapa tau kalian lagi ada ketertarikan dengan hape ini Mengingat sekarang lagi lebaran ada duit THR gitu Mau beli hape ini yang murah 1 juta ya boleh banget video ini ditonton sampai akhir Sebelum nanti kalian beli terus ntar nyesel atau gimana gitu kan Gak enak mending tonton dulu Oke guys dan aku mulai dari segi sukanya dulu Suka pertama dengan hape ini adalah dari segi paket penjualannya ya Hape ini cuma 1 juta tapi sudah dikasih paket penjualan yang komplit Dalam boxnya itu ada charger Terus ada bonusan kartu perdana dan jangan lupa ada casing Ya betternya hape ini juga sudah dikasih anti gores bawaan tuh Ya meskipun masih plastik tapi ini lumayan dari goresan Dan tentunya casing yang di belakang ini Kita kalau beli hape baru itu kan takut yang namanya lecet lah Takut yang namanya kebaret lah Dan namanya hape baru kalau kita nyari di counter juga belum tentu ada guys Maksudnya keluaran kekinian gitu Kita beli gak ada ininya misalnya Terus kita nyari belum tentu ada guys Dan dengan dikasihnya casing ini Bisa langsung tempel kita gak nyari Ini sebuah bonusan dan enak banget Buat ya harian Hape nya terlindungi masih baru Kalau kita gak suka ya tinggal kita nunggu Kita cari di counter pinggir jalan Ataupun di online shop gitu Dari segi paket penjualan ini bener-bener harus diapresiasi banget Infinix keren guys Oke guys selanjutnya suka yang kedua adalah Dari segi desain dan bodi Ya hape harga 1 juta tapi punya desain yang seperti ini Ini keren parah sih Dengan frame kotak Modul lensa yang gede gitu Terus kameranya juga tuh gede Ada buletan 2 gitu Terus aku juga suka dengan finishingnya Ini yang ada tekstur kayak gini guys Ini gak licin Bahkan Infinix juga bilang ini antibakterial gitu Yang aku rasain ini gak licin Gak gampang kucel juga Sama masih ada pantulan mewah gitu Gak gampang nempel sidik jari Frame kotak juga kerasa keren gitu Solid dan pegangannya yang jelas juga mantep Feel quality nya bagus guys Ini hape harga 1 juta Desain kayak gini dengan didukung pada bagian-bagiannya ini udah Menyenangkan banget sih Oke selanjutnya suka yang ketiga adalah Dari segi fingerprint Ya hape ini punya fingerprint harganya cuma 1 juta Ini jelas enak banget buat harian guys Jujur aku suka banget karena sebelumnya aku juga pake Realme C30 Terus Samsung A04 Eh yang harinya 1 juta kecil kan Tapi gak ada fingerprint yang itu tuh harus pake pola gini-gini-gini Alah ribet Kalau hape ini tinggal pake fingerprint Dan Dan performanya yaudah lumayan Dan ini enak buat harian Jadi Aku sendiri suka banget Ini keren sih Oke guys selanjutnya Suka yang keempat Di Infinix Smart 7 Adalah dari segi layarnya Ya kalian bisa melihat sendiri Ini hape punya layar yang Udah ideal lah Untuk hape yang cuma 1 juta Tapi dikasih layar yang Udah kayak hape 1 jutaan yang Mendekati 2 juta Misalnya nih Misalnya aku kasih tau nih Disini aku pegang Technopova Neo 2 nih Harganya 1,8 gitu Kalian bisa melihat kualitas warnanya Layarnya nih Kayak masih bagus-bagus aja Ini gonjreng gitu Dan enak buat harian Aku udah pake hape ini Layarnya bener-bener enak Kecerahannya juga terang 500 nits Jadi di luar ruangan Masih gak redup-redup banget Lah gitu Ukurannya gede 6,6 inch Dan Udah buat harian nih Udah nyaman Minimal udah layar gede Terus tampilan juga Ya lumayan Baselnya gak tebel-tebel banget Terus warnanya oke Kecerahannya oke Dan Ya udah cukup Hape cuma 1 juta coy Oke Selanjutnya Suka yang kelima Adalah dari segi Memory Ya Infinix Smart 7 ini Bener-bener keren sih guys Karena hape cuma 1 juta nih Kalian bisa dapet Memory Dengan RAM 3GB Internal 64 Ya Internalnya ini 64GB ya guys ya Jadi buat ngumpulin foto-foto Ngumpulin aplikasi yang cukup banyak Buat harian Social media Itu gak khawatir Gampang penuh guys Soalnya di hape Brand sebelah Itu Rata-rata Internalnya itu 32GB 32GB itu nge-press banget Asli Mau ditaruh game 1 Terus Social media gitu Itu hampir kayak penuh lah Ini sebuah kelebihan Dan jujur aku suka banget Alias HPnya Gak gampang Memory penuh itu Sebel banget gak sih Kalau Ada memory penuh Mau motret gak bisa Mau Nyimpen file ini gak bisa Mau download ini gak bisa Itu biasa terjadi Di memory yang 32GB Ini 64GB Oke guys selanjutnya Suka yang ke 6 Adalah dari segi Kamera depan Ya jujur aku Suka sih Dengan kamera depan Infinix Smart 7 ini Buat foto-foto Sama sedikit video Tapi di pencahayaan Yang cukup ya guys ya Maksudnya Untuk hape harga 1 juta tuh Kayak Masih oke lah Buat selfie-selfie Di siang hari Yang aku Cepret-cepret ini Hasil fotonya Masih cukup Tajem Warnanya juga Cukup bagus guys Itu gak pucat-pucat amat Tajem juga Tapi untuk foto malam hari Hasilnya memang Hancur guys Tapi jangan lupa Hape ini punya LED flash Di kamera depan Yang bisa dipake Waktu selfie-selfie Kondisi kurang cahaya Gitu nih Misalnya kayak gini Terus ini juga bisa dipake Buat video Terus ini juga bisa dipake Buat video call Terus ini juga bisa dipake Buat center tambahan Misalnya aku kasih tau nih Bisa nyala Depan belakang tuh 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 Oke guys Dan sekarang Suka yang ketujuh Yang terakhir Adalah dari segi Baterai Iya Ini punya Baterai berkapasitas 5000 mAh Yang secara Relive Daya tahanya Buat harian Juga termasuk awet Soalnya Baterai 5000 mAh Yang pernah aku pegang Tuh agak boros Juga ada gitu guys Iya Ini dapet Screen on time Buat harian Di 7 jam 19 menit Dari baterai 100% Ke baterai 15% Tanpa di charger Jadi buat harian ini Udah aman banget Ya biasanya Rata-rata Baterai 5000 mAh Yang aku pegang Itu screen on time Di 5-6 jam Kalau 7 jam Itu udah tergolong awet Kalau 8 jam Itu udah awet banget sih Intinya HP ini Tergolong awet Mungkin karena juga Chipsetnya Entry level Yang rendah daya Gitu guys Oke guys Dan tadi aku udah ngasih tau 7 hal yang aku suka Di Infinix Smart 7 Sekarang aku juga Ngerasain ada 4 hal Yang agak duka Di HP ini guys Oke Duka pertama Pake HP ini adalah Dari segi lemot sih Performanya tergolong lemot guys Karena HP ini kan Pake chipset Mediatek Helio A22 Nih kalian bisa melihat Ya Mediatek Helio A22 ini Memang chipset yang cukup lawas Biasanya di HP Harga segini Minimal G25 Ataupun G35 lah Di bawah 1,5 juta Bisa dapet Ataupun P35 Ini Helio A22 Bener-bener entry level banget sih Buat sosial media Buka tutup aplikasi Kerasa agak lambatnya Jadi memang harus sedikit Sabar guys Pake HP ini Gak bisa Sat-sat-sat gitu Multitasking Keluar masuk aplikasi Kenceng Gak guys Apalagi kalau Buat main game Kayak Mobile Legends HP ini kurang nyaman Tapi masih bisa ngejalanin Yang aku rasain tuh Kayak patah-patah Dan gak nyaman Frame drop juga Banyak Dan ada notifikasi Untuk Nurunin grafis Bahkan udah diturunin pun Tetep aja Kayak kurang nyaman Gitu guys Gak mulus intinya lah Mungkin kalau Game offline Game yang bener-bener ringan Mungkin bisa Tapi untuk kayak Mobile Legends Yang biasanya di HP Satu jutaan bisa Di HP ini Memang belum Lancar Tapi Wajar juga ya Satu juta Performanya Gak bisa ngar Banyak ya Oke selanjutnya Duka yang kedua Yang aku rasain adalah Dari chargingnya Yang memang lama Ya karena Kecepatan chargingnya Masih 10W aja Terus port chargingnya Juga masih Micro USB Yang jadul Belum tipe C Ya di harga segini Sebenernya ada sih Yang udah pake tipe C Kayak Samsung A04E Kayak gitu Tapi yang lain Memang rata-rata Kayak gini Tapi intinya Memang HP ini Buat nge-charge lama Aku nge-charge Dari baterai Merah 15%an gitu Sampai 100% Butuh waktu Tembus 3 jam Ini udah tergolong lama Karena HP biasanya Rata-rata Satu jam Yang fast charging Kalau yang 2 jam Kurang lebih itu Udah sedeng Ini kalau Udah menyentuh Ke angka 3 jam Tergolong lama Ya gitu lah Oke selanjutnya Duka yang ketiga Adalah dari segi speaker Jujur sebenernya Aku tuh Agak gimana Mau ngerosting HP ini ya Dari segi duka-dukanya Karena harganya 1 juta Tapi aku harus juga Nyampein sama kalian Ya pada bagian speaker ini Memang masih Kerasa cempreng gitu Ya bassnya gak kerasa Terus ya suaranya Masih kayak Masih kayak garing gitu guys Kayak kurang bulat gitu guys Jadi speakernya Ya hanya sekedar ada lah Istilahnya kayak gitu Yang penting Ada suaranya Bisa buat harian gitu Tapi untuk volumenya sih Lumayan keras sih guys Oke guys selanjutnya Duka yang terakhir ini Yang keempat Adalah dari segi kamera belakang Ya meskipun tampilannya Keren banget Bobanya ada 2 nih Bulat gede gitu Terus kalian nongkrong Sama temen-temen Wah HPnya keren banget nih Coba foto pake HP kamu aja gitu Ya hasilnya bakal kecewa gitu guys Kalau untuk bagus-bagusan Ini kameranya enggak sih Ya kamera belakangnya ini Menurut aku memang Masih kurang lah Dibanding kamera depan Yang ada bonusan LED flash gitu Kamera belakang ini Hasilnya masih kerasa Pucet guys Foto-fotonya gitu Terus detailnya juga Agak susah ngatur gitu Harus di tap fokus banget Untuk dapetin fokus yang tajem gitu Dan kalau untuk udah mulai sore Ataupun malem ya Noise-nya banyak banget sih Intinya kalau menurut aku Hasil foto-fotonya Ataupun videonya ini Hanya sekedar ada sih Di kamera belakang gitu Jadi hanya sekedar Buat dokumentasi doang Kalau buat bagus-bagusan Apalagi pencitraan di sosial media Ini fotonya belum Oke guys Oke guys Mungkin segitu aja Yang bisa aku sharing sama kalian Suka duka pake Infinix Smart 7 Dan itu yang aku rasain Dari segi suka Duka Seneng Sama keluhannya gitu lah Kalau kalian punya pendapat yang berbeda Ataupun pengalaman yang berbeda Kalian tulis aja di kolom komentar ya guys ya Semoga video kali ini Memberitahu sama kalian Ataupun yang lagi penasaran Dengan HP ini Bisa terbantu Semoga bermanfaat gitu ya guys ya Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya Dan buat kalian yang ada pertanyaan Saran, kritik Semuanya tulis aja di kolom komentar Video yang sekian Dan bapak Wadaw Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton